Pasca Partai Golkar dikuasai Cendra, bakal calon gubernur Al-Haris juga mengklaim telah memiliki partai politik untuk maju Pilgub Jambi. Al-Haris mengklaim mengantongi dukungan sebelas kursi bersama Abdullah Sani sebagai wakil pendamping. Pertarungan beberapa bakal calon gubernur untuk memperebutkan dukungan Partai Golkar sudah selesai. Hal ini dikarenakan Golkar Jambi resmi dikuasai Cendra. Hampir bisa dipastikan Golkar akan mendukung Cendra di Pilgub Bedatang. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi bakal calon gubernur lainnya. Sebut saja Wali Kota Fasa dan Bupati Merangin Al-Haris. Kedua bakal calon gubernur ini dipastikan harus mencari partai lain. Bupati Merangin Al-Haris saat dikonfirmasi mengaku tetap akan maju Pilgub Jambi meski tanpa Golkar. Bupati Merangin dua periode mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari partai politik untuk mencukupi persyaratan KPU sebanyak 11 kursi. Sayangnya Al-Haris masih memilih merahasiakan nama partai politik tersebut. Al-Haris mengaku sudah hampir merampungkan pelantikan tim pemenangan di seluruh penjuru Provinsi Jambi. Partai kita sudah cukup insya Allah bahkan sudah berlebih. Wakil kita sudah ada juga insya Allah. Bapak Kiai Haji Abdullah Sani. Beliau tokoh NU Jami, mantan Wakil Wali Kota Jami, Ketua Jawa Jami Wisnu Murti. Kenapa? Saya ingin didampingi oleh seorang ulama. Diketahui Al-Haris telah manta pemilih Abdullah Sani sebagai pendampingnya untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jambi mendatang. Ini karena sosok Abdullah Sani didilai sebagai salah satu seorang ulama, serta memiliki basis tersendiri. Dipilihnya Abdullah Sani disebut-sebut akan memperoleh PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang di Provinsi Jambi. Riko Saputra, Cek TV Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!